Keper Persebaya Surabaya, Andika Ramadhani, mendapat banyak komentar penyemangat dari para bonek. Hal ini terungkap dalam unggahan Instagram at PersebayaFans.27. Dalam unggahan tersebut, terdapat kutipan permintaan maaf Andika. Mohon maaf untuk bonek dan bonita dengan hasil yang kurang baik, kritik dan saran yang kalian sampaikan semoga menjadi lebih baik lagi untuk saya dan juga lambang di dada Persebaya, tulis Andika. Admin at PersebayaFans.27 menuliskan caption penyemangat untuk sang Keper. Wisga Popo dik, terus berproses. Latihani dikencengi maneh. Wini-wini gaya pembelajaran cek luah apik maneh, tulis at PersebayaFans.27. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu pun menerima berbagai kritik dari bonek usai tampil kurang memuaskan di dua pertandingan awal. Walhasil, Andika Ramadhani harus dirotasi pada pertandingan ketiga melawan Bali United. Andika yang mencatatkan dua penampilan harus kebobolan empat gol selama Piala Presiden 2022 berlangsung. Momen tak terlupakan tentu di pertandingan pertama melawan Bayangkara FC. Saat itu Persebaya Surabaya harus melepaskan kemenangan yang sudah di depan mata. Umpan panjang Bayangkara FC malah membuat Andika Ramadhani miskomunikasi dengan Leo Lelis. Walhasil, Anderson Sales berhasil menyamakan kedudukan di penghung pertandingan. Andika Ramadhani juga harus memungut bola sebanyak tiga kali pada laga melawan Persib Bandung. Nasib Persebaya yang tak lolos ke babak perempat final membuat Andika menyadari kesalahannya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengucapkan permintaan maaf pada pendukung Persebaya. Mohon maaf untuk bonek dan bonita dengan hasil yang kurang baik, kritik dan saran yang kalian sampaikan semoga menjadi lebih baik lagi untuk saya dan juga lambang di dada Persebaya Keep Learning, Keep Working Hard for the Futuré, tulis Andika. Sementara itu, pelatih Persebaya Aji Santoso menyebutkan bahwa Andika Ramadhani tampil kurang maksimal di dua pertandingan. Ia menyebutkan kesalahan ini telah dievaluasi. Andika memang di dua pertandingan ini kurang maksimal, beberapa kesalahan dibuat sama Andika sehingga lawan bisa cetak gol, ini sudah kami evaluasi, ungkap Aji Santoso. Walhasil, posisi Andika Ramadhani harus digeser oleh Satriya Tama pada pertandingan terakhir melawan Bali United. Satriya Tama yang baru kembali dari cedera panjang selama satu musim penuh sayangnya harus kebobolan di awal babak kedua lewat tendangan keras Ramadhani Lestaluhu. Persebaya Surabaya pun harus kalah 1-0 dan tersingkir dari grup C Piala Presiden 2022. Meski kebobolan, namun Aji Santoso memuji penampilan Satriya Tama. Pertama Satriya Tama sudah lama tidak main dan ini tadi menurut saya penampilan dia cukup bagus, sebut Aji Santoso. Mantan pelatih Persela Lamongan itu menilai bahwa penampilan Satriya Tama cukup bagus. Sebab tak mudah bagi pemain yang telah absen satu tahun lebih tetap tampil luar biasa seperti Satriya Tama. Untuk itu, setelah kembali mengawal gawang Persebaya, Satriya Tama pun diharapkan bisa semakin baik ke depannya. Apalagi Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 sudah di depan mata. Tidak gampang setelah satu tahun lebih tidak main di pertandingan resmi dan bermain seperti itu saya nilai sudah bagus, tuturnya.